Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para wargi tribun jabar, para tribuners bertemu kembali dalam acara Goverment Talk hari ini Senin 19 Juni 2023 dan hari ini kita masih membahas tentang penerimaan peserta didik baru dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Edi Safruddin Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama atau SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat jadi kalau pekan lalu kita sudah berbincang-bincang dengan Kabupaten Bandung dan juga Kota Cimahi maka hari ini kita akan berbincang-bincang tentang PPDB di Kabupaten Bandung Barat karena seperti kita ketahui PPDB ini akan berlangsung hingga Juli ya sekitar pertangahan Juli selamat pagi Pak Edi selamat pagi Pak Alhamdulillah saya ini Pak kita ngobrol-ngobrol ini dengan PPDB yang dimana orang tua, siswa juga was-was khususnya mereka yang berharap bisa diterima di sekolah negeri ya Pak ya betul-betul takut gak keterima ini takut tidak ada tempat takut jatahnya habis belum lagi nanti kok saya gak keterima gitu nah mungkin bisa Bapak jelaskan kalau PPDB di KBB ini khususnya dari SD ke SMP ini ada berapa pesertanya dan bagaimana kemampuan atau daya tampung sekolah di KBB sendiri silahkan Pak baik terima kasih Pak perlu disampaikan bahwa memang di tahun 2023 ini kita sudah mempersiapkan terkait dengan penerimaan peserta didik baru khususnya untuk kejenjang SMP dan perlu disampaikan juga di Bandung Barat ini ada sekolah dasar itu sekitar di angka 930-an Pak kurang lebih sekolah dasar itu kemudian kita memiliki sekolah menengah pertama di 67 sekolah negeri yang ada di KBB Barat kemudian di kemarin Pak kita di apa kita melakukan persiapan di bulan Mei kemarin terkait persiapan BDB yang salah satunya adalah kita mensosiasikan BDB kepada masyarakat khususnya kepada peserta atau siswa kelas 6 dan orang tua siswa kelas 6 serta guru-guru di SD atau di tingkat sekolah dasar tujuannya apa? tujuannya tentu saja biar orang tua, siswa juga paham mekanismenya seperti apa terkait BDB tahun 2023 ini kemudian di dalam sosialisasi juga kita sampaikan Pak kemarin itu bahwa di tahun 2023 ini kami Dinas Pendidikan melaksanakan BDB dengan 2 tahap tahap pertama itu hanya dilaksanakan di tanggal 19 kemarin Pak kita sudah laksanakan 19 Juni sampai dengan 23 Juni itu yang kita buka adalah jalur akfirmasi dan akan diumumkan di tanggal 24 Juni untuk jalur akfirmasi kemudian di tahap kedua kita laksanakan 3 jalur itu dimulai tanggal 26 Juni sampai dengan 5 Juli 3 jalurnya apa saja yang itu jalur prestasi perpindahan orang tua serta jalur jonasi nah pada soal sesi ini Pak kita sampaikan semua mekanismenya baik itu jalur akfirmasi jonasi prestasi dan perpindahan orang tua apa saja yang yang perlu orang tua siswa dan siswa siapkan saya rasa seperti itu Pak Pak kalau berarti ini sistem di KBB saja atau mungkin ada yang lain dimana tahap 1 hanya afirmasi saja karena kalau saya merujuk pada ya mungkin di dekat SMA ya jalur tahap pertama-tama biasanya dengan prestasi dan perpindahan orang tua apa gitu ya nah untuk untuk jenjang SMP Pak kita melaksanakan arah dari kementerian untuk jenjang SMP tahap 1 adalah afirmasi oh ya 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 tahap kedua adalah tadi 3 jalur tadi prestasi perpindahan orang tua dan jalur jonasi kemudian tadi lupa saya sampaikan di tahun ini kita membuka kuota untuk SMP ini di angka 9.800 siswa dari 67 sekolah negeri atau SMP negeri yang ada di Kabupaten Bandung Barat tentu saja kuotanya itu dibagi berdasarkan kekuatan sekolah Pak tiap-tiap sekolah berbeda-beda kuota penerimaan PBDB-nya tapi rata-rata kalau untuk satu rombongan belajar di setiap kelas SMP itu berapa orang Pak? rombol saya rasa sama Pak ya kita di angka 32 tiap kabupaten kota sama satu rombol itu 32 orang untuk jenjang SMP nah ini berarti ada tadi Bapak katakan 67 SMP negeri ya nah kalau swastanya sendiri bagaimana? apakah juga dilibatkan Pak dalam PBDB ini? untuk swasta kita berikan kewenangan kepada yayasan kepada sekolah untuk melaksanakan PBDB mandiri jadi tidak kita barangkan atau tidak ikut sertakan dengan sekolah negeri seperti itu nah kemudian kalau jalur afirmasi di KBB sendiri ada jatahnya berapa persen Pak? kita untuk afirmasi di 5 persen Pak ulangi di 5 persen untuk afirmasi di 5 persen ya? ya kemudian untuk prestasi 25 persen untuk perpindahan orang tua 20 persen dan untuk jonasi 50 persen 50 persen ya untuk afirmasi sendiri dimana ini apakah diberlakukan apa istilahnya berlaku mereka hanya mereka yang punya KIP atau mereka yang rawan melanjutkan pendidikan karena misalnya di kota Bandung ini ini kami begitu ada peserta yang udah hanya kira-kira rawan melanjutkan pendidikan kami semuanya banyak ke dinas dinas sosial terus berujuk ke kabupaten lain ada yang sudah ada datanya begitu nah itu bagaimana kalau di KBB sendiri? di KBB tidak berbeda jauh Pak kita mengikuti aturan kita persyaratan untuk jalur afirmasi salah satunya tadi memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP ya atau siswa penerima PIP itu salah satunya kemudian penerima Kartu Keluarga Sejahtera penerima Kartu Keluarga Sejahtera selanjutnya Kartu Pelindungan Sosial Kartu Indonesia Sehat dan peserta program Keluarga Harapan itu Pak di kita jadi yang kita akomodir adalah keluarga atau siswa yang memiliki yang kategori tadi yang saya sebutkan tadi nah kalau di prestasi apakah itu berdasarkan nilai tertentu yang sudah ditetapkan atau itu gimana pilihan para siswanya gitu untuk berprestasi prestasi Pak ya prestasi ini Pak tadi saya sampaikan jalur prestasi ada jalur prestasi kita bagi dua jalur prestasi itu yaitu pertama jalur prestasi akademik kedua ada jalur prestasi kejuaraan atau olahraga kalau prestasi akademik tentu saja itu berdasarkan nilai rapot Pak nilai rapot nanti hanya ranking satu dua dan tiga Pak yang kita akomodir tentu saja kalau nanti kuotanya hanya contoh Pak tadi saya sampaikan 20% kemudian pendapatan melebihi 20% nanti tetap kita akan ranking Pak kita akan ranking yang terbaik tentu saja yang masuk sesuai dengan jalur akademik tadi atau prestasi akademik kemudian yang prestasi olahraga atau kejuaraan tentu saja kita lihat prestasi yang lebih tinggi tetapi kita kita akomodir Pak prestasi nasional kejuaraan nasional tingkat nasional kemudian tingkat provinsi dan tingkat keupaten tetapi tadi kuotanya kita kita melihat kekuatan-kuota kalau kekuatan-kuotanya yang daftar melebihi kuota tetap kita akan rank Pak kita akan rank siapa yang paling tinggi nilainya ya itu nanti yang masuk itu seperti itu Pak untuk prestasi kalau di prestasi ataupun afirmasi melebihi kuota apakah dia otomatis diikutkan pada zonasi Pak kalau afirmasi akan di tahap pertama dilaksanakan itu Pak kalau tidak diterima di afirmasi jalur afirmasi di tahap pertama itu masih dibolehkan ikut ke jalur yang lain di tahap kedua itu dibolehkan tetapi kalau yang tahap kedua tadi contohnya prestasi permintaan orang tua dan zonasi itu hanya boleh memilih satu jalur jadi tidak memilih dua jalur untuk yang tahap kedua yang tahap kedua oke apakah juga disini juga diikut sertakan SMP swasta Pak jadi kalau di beberapa daerah gitu ini gak keterima nanti otomatis masuk swasta yang dia apa atau terdekat lah terdekat zonasi swasta terdekat gitu itu apakah begitu juga Pak tidak seperti itu tetapi intinya seperti ini Pak kami sih menghimbau pada saat sosial juga kepada orang tua kepada siswa yang akan daftar apabila tidak tertampung di SMP negeri atau tidak diterima ya kita arahkan ke SMP swasta karena tadi swasta dan negeri sama Pak jadi tidak ada perbedaan oh begitu oke nah kemudian kalau untuk PPDB di SD sendiri bagaimana Pak persyaratannya itu dan berapa kuotanya ini di SD Pak ya ya betul SD aduk saya kebetulan karena saya Pak ini kan saya SMP nanti saya takut tidak sesuai jawabannya jadi saya fokus di SMP saja Pak oke baiklah tapi sebetulnya aturan SD itu berlaku umum di semua kota kabupaten ya ya sama begitu nah kalau untuk di SMP Pak dari 67 SMP ini yang boleh dikatakan dalam tanda kutip apa paling jauh ya istilahnya ya istilahnya apa daerahnya agak terpencil di KBB gitu itu SMP mana tuh dan ada berapa SMP gitu betul betul Pak dan ada yang dekat dengan perkotaan gitu kan ya Bandung Barat ini kan 16 kecamatan itu dari Barat ke Timur Selatan ke Utara jadi luas wilayahnya luas dan sekolah negeri yang terjauh SMP yang paling jauh itu ada di SMP Tiga Rongga Pak di Kecamatan Rongga itu kalau perjalanan dari kami dari Dinas Pendidikan atau dari Pemda Bandung Barat ini membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam sampai 4 jam Pak tapi itu apa disitu kuotanya terpenuhi Pak berdasarkan pengalaman tahun lalu berdasarkan pengalaman tahun lalu terpenuhi Alhamdulillah terpenuhi walaupun tadi tidak ada juga sih contoh di 2 Rongga juga ada tidak terpenuhi tapi yang 3 Rongga terpenuhi jadi gini Pak maksudnya tidak tidak tercapai semualah sedikit hanya mungkin 5% yang tidak terpenuhinya karena tadi mungkin lokasinya jauh jauh dari masyarakat apakah berkenan ini Pak kalau berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya misalnya ada orang tua yang protes begitu kok saya tidak keterima atau misalnya disalurkan ke SMP negeri yang lain ditawarkan ada tidak seperti ini di KBB ya pernah Pak ya bahkan bukan hampir setiap tahun sebenarnya setiap PPDB pasti saja ada orang tua atau masyarakat yang protes terkait anaknya atau siswanya tidak keterima di SMP yang dituju tetapi kami kan kami berikan pemahaman Pak berikan pemahaman kami sampaikan bahwa sekolah negeri dan swasta sama jadi tidak ada perbedaan dengan dan kita anda harus dipahami saya berikan pemahaman kepada orang tua bahwa dengan adanya jalur donasi itu mengikis perbedaan sekolah Pak mengikis perbedaan tidak ada sekolah tidak ada sekolah favorit dan tidak favorit semua sekolah sama negeri dan swasta sehingga kita sampaikan pemahaman itu kepada orang tua yang anaknya tidak keterima dan Alhamdulillah Pak Alhamdulillah orang tua dapat menerima sehingga PPTB di tahun kemarin juga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan kalau untuk sekolah swasta sendiri di SMP SMP swasta sendiri di KBB ada berapa ada berapa banyak Pak kalau swastanya SMP swasta di angka 122 Pak kurang lebih segitu jadi kita lebih banyak swasta daripada negeri oh jadi lebih banyak swastanya kemudian kalau apakah PPTB ini juga berlaku juga untuk Sanawiyah Sanawiyah di ranah kemenak ranahnya kementerian agama jadi kita tidak menyentuh ke Sanawiyah itu ranah kemenak tapi di Sanawiyah negeri ada di KBB ada ada Sanawiyah negeri ada di daerah Cikalong kalau tidak salah kemudian tetapi kami mengakomodir juga dari MI MI kan dari kemenak itu MI yang ingin melanjutkan siswa MI yang ingin melanjutkan SMP negeri kita akomodir sepanjang mekanisme ditempuh seperti sekolah siswa-siswa yang lainnya oke 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 Pak terima kasih ini penjelasannya mungkin silahkan Pak pesan dan pesannya ini bagi warga Tribun Jabar bagi khususnya di KBB ini terkait PPDB SMP 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 ini lah oh ya siap terima kasih intinya pertama saya ucapkan terima kasih pada Tribun Jabar saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa talk show live dengan Tribun Jabar Alhamdulillah suatu hal yang membanggakan kemudian terkait PPDB izinkan kami menghimbau atau memberikan saran saran kepada orang tua lebih bijak menghimbau lah harapannya orang tua untuk atau yang memiliki anak didik yang akan melanjutkan ke SMP atau ke jenjang SMP harapan kami orang tua lebih bijak memilih memilih jalur yang akan diikuti oleh anak didiknya maksudnya seperti ini kalau anak tersebut lebih cocok di jalur afirmasi pilihlah jalur afirmasi kemudian kalau anak tersebut lebih cenderung cocok di jalur prestasi pilih jalur prestasi lebih cocok di jalur pepinahan orang tua pilih di jalur pepinahan orang tua dan kalau memang anak tersebut jonasinya lebih dekat ke sekolah yang akan dituju pilihlah melalui jalur jonasih sehingga harapan saya orang tua lebih bijak memilih terhadap empat jalur tadi kalau lebih bijak memilih harapan orang tua anaknya diterima di sekolah negeri lebih besar itu saja mungkin Pak yang bisa saya sampaikan terima kasih baik haturnuhun terima kasih Pak Edi baik para wargi tribun jabar para tribuners demikian bincang-bincang kita tentang PPDB Kabupaten Bandung khususnya untuk eh Kabupaten Bandung Barat untuk lebih jelas lagi silahkan bisa menghubungi distrik ya Kabupaten Bandung Barat silahkan ini apalagi ini masih tahap pertama sampai tanggal 24 ya Pak ya oh tanggal 23 tanggal 23 dan nanti pengumuman tanggal 24 jadi informasi agar tidak simpang siur bisa silahkan langsung hubungi distrik Kabupaten Bandung Barat gitu ada mungkin ada hotline-nya apa jalur khususnya atau bagaimana Pak biasanya tidak ada Pak tidak ada hanya itu tadi empat jalur tadi yang kita buka oke ya terima kasih Pak Edi Sabrudin sampai kita bertemu kembali Haturnuhun penjelasannya ini baik wargi tribun jabar tribunus sampai kita bertemu kembali dalam acara government talk di lain waktu dengan topik dan bahasan yang berbeda Haturnuhun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati